Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah oke teman-teman jadi kali ini aku itu habis beli jamu gitu Setelah itu aku lanjut mau jemput kakak Dava Jadi aku itu biasa banget beli jamu di ibu ini Tapi yang gak terlalu sering juga Dan jamunya ini bener-bener enak Satu gelasnya itu cuma 3 ribuan aja Tapi aku itu pakenya patok ya teman-teman sukanya pake patok Nah terus akhirnya ini aku jemput kakak Dava Berhubung kakak Dava belum keluar Akhirnya kan aku nungguin dulu Nah ini kakak Dava udah keluar Dan masih cuci tangan Selepas dari sini aku bakalan mampir ke rumah mertua aku Karena pas aku lagi nungguin kakak Dava itu Pak suami ditelepon sama bapaknya Disuruh mampir ke rumahnya karena mau ngambil ati ampela gitu Jadi sebenernya kemarin-kemarin itu udah disuruh mau bawa gitu Tapi aku belum sempat ya teman-teman Dan hari ini akhirnya baru aku sempat mau aku ambil gitu Berhubung pekalongan itu kota kecil Jadi kalau kemana-mana itu deket ya teman-teman Cuma berapa menit Dan ini dia aku udah sampai di rumah ibu mertua aku Dan ini kakak Dava itu dapet es krim dari akungnya Dan dapet keong gondang gitu ya teman-teman Dapet keong gondang dari tantenya nih Lagi diajak ngomong Nah berhubung aku dapet ati ampela Terus aku langsung belanja gitu ya teman-teman Jadi kata bapak mertua Petainya masih gak? Masih ini dimasak sama ati ampela itu kan enak banget Iya pak aku bilang gitu ya teman-teman Terus akhirnya aku mampir di ibu sayur untuk beli tahu Dan juga beberapa sayuran Tapi kali ini aku belinya gak banyak ya teman-teman Aku belinya ini deket aja di deket rumah aku gitu Yang harganya itu murah gitu ya Karena ini tuh didatangkan langsung dari petaninya Dan nanti di akhir video Aku akan kasih oret-oretan gitu ya teman-teman Kalau aku itu sudah tidak bekerja lagi Nah ini aku udah selesai belanja Jadi untuk belanjaanku kali ini tuh habisnya cuma 10 ribu aja ya teman-teman Jadi aku beli loba itu 3 ribu Terus aku beli daun bawang segini banyaknya ini cuma 2 ribu Aku beli cabai setan ini cabai setan cuma 2 ribu aja Tapi itu banyak dan beli tahu putih ini 3 ribu Total belanjaanku kali ini cuma 10 ribu rupiah saja Dan setelah ini mau langsung aku masak Tapi aku gak rekod dari awal gitu ya teman-teman Karena aku tuh sibuk banget repot gitu Untuk ati amelanya udah aku rebus pakai daun salam Terus aku goreng sekali lewat aja Tahunya juga aku goreng sekali lewat Terus untuk lumpunya aku cuma pakainya bawang merah, bawang putih Aku pakai cabai merah sama cabai setan itu cuma sedikit Setelah itu aku kasih daun salam, serah, daun jeruk, dan lengkuas Aku tambahin santan juga Terus aku kasih garam, kaldu camur, dan juga gula pasir gitu ya teman-teman Jadi aku kalau masak itu gak bisa jauh-jauh dari gula pasir Dan Alhamdulillah menu aku ini udah jadi Dan disini aku tambahin petai ya teman-teman Jadi ini tuh ada petainya Jadi ini hasilnya tuh banyak banget Buat makan seharian ini cukup ya teman-teman Nanti tinggal ditambahin sama kerupuk aja Nah lanjut ini sore hari Aku tuh mau jemput kakak Dava Tapi ini supplier gas aku tuh dateng Dan aku cuma dapet gasnya itu lima tabung ya teman-teman Jadi satu minggu aku cuma dapet lima tabung Karena aku cuma punyanya tabung gas itu juga sedikit Cuma punya lima gitu ya Dan Kebetulan ini gas itu juga masih agak susah Nah setelah selesai itu aku ambil gasnya Terus disini aku mau jemput kakak Dava ngaji Jadi deket banget ya dari rumah aku ke tempat ngaji kakak Dava Itu bener-bener deket banget Dan aku mau ucapin terima kasih dulu Buat teman-teman yang sudah mau nonton video aku sampai di menit ini Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Like dan komen Dan buat teman-teman yang mau sharing lebih dekat dengan aku gitu Kalian bisa langsung follow aja instagram aku Di Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan Ada seputar pertanyaan itu bisa banget Kalian langsung aja DM aku Nah terus kali ini aku juga mau cerita sedikit ke teman-teman Kalau aku itu sebenarnya sudah tidak bekerja gitu Jadi kan kemarin ada yang komen gitu Mulai efektif kerja kapan bun Sebenarnya aku efektif kerja itu bulan ini ya teman-teman Tapi ternyata aku sudah berhenti gitu Dan akhirnya aku jaga rumah aja Jagain anak-anak dan jagain pak suami ngurus rumah Ngurus suami gitu Dan ini ya teman-teman aku sudah nyampe di tempat nyajinya kakak Dava Jadi deket banget ya Perjalanan ini tuh paling cuma 1 menit aja Kalau naik motor Dan terus ini setelah aku jemput kakak Dava Pak suami itu lagi beli kopi gitu Karena stok di rumah itu kan habis ya Tanggalnya udah mepet banget Dan kakak Dava itu lari pulang sendiri Nah ini ya teman-teman cepet banget Tadi ada trek juga Jadi aku tuh gak bisa ngejar kakak Dava Dan ini kakak Dava sudah sampai di rumah Padahal aku tuh bener-bener deg-deg gitu ya Kalau kakak Dava itu pulang sendiri Lari sendiri Takutnya ada motor atau ada apa Kan kakak Dava itu juga masih kecil Setelah itu malam hari Lanjut aku itu masih kulak pulsa gitu ya teman-teman Jadi sebelah aku kulak pulsa Ada yang jual roti gini Dan kakak Dava itu minta pajak gitu Dan yaudah gak apa-apa Kebetulan aku juga bawa uang sisa gitu ya Jadi akhirnya aku bisa beliin kakak Dava ini Roti gembong gede gitu ya teman-teman Jadi untuk topping coklat Eh keju susu itu Rp17.000 Dan ini kakak Dava yang minta Nah selesai di hari ini Jadi ini keesokan harinya ya teman-teman Aku mau sedikit cerita ke teman-teman Jadi sebenarnya aku efektif kerja itu Akhir bulan ini Tapi ternyata pas kemarin aku ngambil Slip gaji aku yang Terakhir itu Aku dapet surat Bahwa aku itu kena PHK gitu ya teman-teman Jadi aku diberhentikan dari tempat kerja aku Dan aku mendapat gaji yang terakhir Rp600.000 Jadi ini tuh bukan pesangon ya teman-teman Aku tidak dapet pesangon sama sekali Tapi aku mendapat gaji cuti yang terakhir Sebesar Rp600.000 Nah jadi disini Mau aku langsung coret-coret aja Sekalian Biar bisa buat Note aku ya teman-teman Jadi aku kan setiap bulan Pasti coret-coret di buku ini Jadi Nanti Kapan tahunya itu bisa dilihat Terus Pengeluaran-pengeluaran itu Terus pendapatan-pendapatan itu Bisa aku lihat disini Dan sebenarnya ini tuh Aku tulis gaji terakhir Oktober Kan biasanya aku itu Menerima gaji itu Di setiap tanggal 1 ya teman-teman Padahal tanggal 1 Oktober itu Sebenarnya itu gajian yang September Tapi akhirnya disini aku coret Jadi bulan Juni itu kan Aku udah mulai cuti Tapi belum dihitung ya teman-teman Jadi aku dihitungnya itu Per 2, 6 Juni Jadi Juli, Agustus, September Harusnya Tanggal 26 September ini Aku kan berangkat Tapi Karena kemarin pas tanggal Aku ambil gajian itu Di tanggal 1 bulan September itu Aku tuh dapet Surat pemberhentian kerja Yang diselipin langsung Sama selip gaji aku Jadi kemarin aku tuh dapet double Tapi sengaja belum aku bikin videonya Dan aku baru bikin video sekarang ya teman-teman Karena hari ini aku sudah benar-benar berada di rumah Dan fix aku di PHK gitu Jadi untuk gaji terakhir aku 600 ribu disini Mau aku manfaatkan gitu Untuk modal ya teman-teman Jadi kan selama ini aku udah jualan gas Walaupun aku hanya punya 5 buah tabung Terus aku juga jualan pulsa Kayak gitu Dan terus ini mau aku tempelin lagi Semoga bisa menjadi modal aku Dan semoga usaha aku ini lancar ya teman-teman Walaupun sedikit Yang penting mau aku ambil barokahnya aja Jadi untuk 600 ribu ini Mau aku gunakan untuk modal pulsa Sebesar 200 ribu Karena kan kemarin modal aku juga baru sedikit Jadi pertama kali aku jadi agen Daftar deposit pulsa itu ya teman-teman Modal 50 ribu itu bisa Tapi kali ini aku tambahin ya Kemarin aku modalnya belum banyak Sekarang aku udah tambah 200 ribu Terus disini untuk 150 ribu Aku belikan tabung gas LPG ya teman-teman Yang 3 kilo gas melon gitu Jadi Alhamdulillah ini udah bertambah 1 Sekarang aku sudah memiliki 6 tabung gas Nah total disini adalah 350 ribu ya teman-teman Jadi walaupun usaha aku ini cuma usaha kecil-kecilan Usaha aku itu untuknya gak seberapa Tapi aku mau lakuin dengan telaten gitu ya teman-teman Mau aku telatenin aja Jadi untuk sisanya disini ada 250 ribu Disini mau aku gunakan untuk reparasi motor aku Kebetulan untuk motor aku itu udah lama banget Bannya itu gak diganti ya teman-teman Udah 2 tahunan gitu dan sekarang udah bener-bener tipis Terus yang depan juga udah sobek Dan disini mau aku belikan ban sebesar 200 ribu Dan kampas rem 50 ribu Dan kurang lebihnya segini ya teman-teman Seperti ini Dan walaupun aku di PHK Tapi aku gak ada rasa penyesalan ya teman-teman Gimana lagi dan mungkin ini udah jawaban dari Allah Karena aku itu harus jagain anak-anak aku gitu Jagain suamiku Jagain rumah Dan aku tidak menyesal sama sekali ya teman-teman Dengan apa yang terjadi saat ini Aku selalu mengambil hikmahnya aja Semoga selalu ada rejeki Karena masih banyak rejeki di luar sana yang Akan datang kayak gitu Nah jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman Cerita-cerita aku Sharing harian aku dan kegiatan aku Dan aku rasa cukup sekian ya video dari aku Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di menit ini Terus buat teman-teman baru yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Like dan komen Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini Aku pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye